Kalian tahu ikan ini? Ya, benar kita mengenalnya flatfish atau ikan lidah. Flatfish hidup di dasar laut dangkal berpasir, beriklim sedang sampai tropis, dan memakan binatang-binatang kecil yang berada di sana. Namanya kok flatfish sih, Kak? Coba perhatikan lagi. Dalam bahasa Inggris, flat artinya datar, dan fish artinya ikan. Jadi sesuai dengan bentuknya yang unik, yakni datar. Dengan kedua mata yang terletak di atas tubuh. Jadinya terlihat hanya memiliki sebelah bagian badan. Si ikan juga memiliki bentuk tubuh yang sangat pipih. Gak kayak ikan biasanya. Kayak gini, gini, dan gini. Unik ya, gak hanya unik. Ternyata ikan ini mempunyai kisah. Hmm, gimana tuh, Kak? Cari tahu di sini. Slut, yes, lebih dikenal ikan sebelah. Atau ikan Nabi Musa. Kok bisa? Dari beberapa sumber yang sudah karizah baca, jadi ceritanya pada suatu hari, Nabi Musa dan seorang muridnya sedang melakukan perjalanan mencari Nabi Hidir. Di tengah perjalanan, Nabi Musa terasa lapar. Karena sebelumnya sudah membawa bekal ikan, jadi dimakanlah oleh Nabi Musa ikan itu. Tapi ternyata Nabi Musa sudah penyang. Cuma bisa makan dari separuh ikan itu. Setelah makan, Nabi Musa dan muridnya melanjutkan perjalanan. Sampai di pertemuan dua belah lautan. Saat sampai ikan sisa Nabi Musa meloncat ke laut. Atas kuasa Allah, separuh ikan itu ternyata hidup, hingga berkembang dengan baik sampai sekarang. Kisah ini diriwayatkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-65. Nah, dari kisah Fakfis menjadi bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada jadi ada? Masya Allah, sungguh hebat kuasa Allah. Keistimewaan yang bisa dirasakan dari flatfish banyak sekali, yaitu mengandung protein tinggi. Dengan memakan ikan sebelah ini, maka tubuh akan dapat mengatur metabolismenya dengan baik, serta pembentukan zat antibody dan membantu proses pembentukan hormon. Selain itu, banyak tandungan vitamin di ikan sebelah ini, seperti asam amino, vitamin B6, yang dipercaya dapat meningkatkan kecerdasan otak. Mengkonsumsi ikan sebelah juga dapat mengatasi putih kula, karena ikan sebelah mengandung vitamin E yang baik bagi kesehatan manusia. Wah, sudah ada yang pernah makan flatfish? Terima kasih sudah menonton video dari Kak Riza. Jangan lupa like, comment, subscribe, share YouTube LBB Eksie Education ke teman-teman kalian. Dadah!